9 Star Hegemon Body Art Season 398, Benarkah Aku? Tapi Long Chen menunggu lama, tetapi tidak ada gerakan, Long Chen tidak terburu-buru, hanya menunggu dengan sabar. Long Chen duduk bersila, seolah-olah dia telah duduk. Dalam kegelapan tak berujung, untuk beberapa alasan, dia memiliki rasa aman yang khusus. Waktu berlalu sedikit, satu hari, dua hari, tiga hari, Long Chen duduk di sana tanpa bergerak, seolah-olah sedang dalam keadaan meditasi, tanpa reaksi apapun. Di istana, di depan cermin, Yu Xiaoyun, Jiang Huixin dan Su Lansin saling memandang, apakah rumah hitam kecil ini tidak efektif melawan Long Chen. Ruangan hitam kecil itu adalah tempat di mana orang mengabaikan alam dan kultifasi mereka. Bahkan jika mereka adalah orang yang kuat, selama mereka memiliki kelemahan, kelemahan mereka akan diperbesar tanpa batas. Emosi negatif akan menyerang, dan orang hanya dapat mendukungnya dengan keras untuk bertahan hidup. Batas Waktu Di ruangan kecil yang gelap, hidup benar-benar seperti setahun, setiap nafas adalah siksaan, kesepian, kesepian, ketakutan, kecemasan, keputus asaan, dan emosi lainnya, seperti iblis yang bersembunyi di tubuh dan jiwa manusia, dengan tidak hati-hati mengikis Anda, dan Anda tidak bisa serangan balik, hanya bertahan secara pasif. Bahkan jika mereka bertiga adalah master, mereka akan sangat malu ketika memasuki ruangan kecil yang gelap. Setiap kali mereka keluar dari ruangan kecil yang gelap, mereka kelelahan dan harus berkultifasi selama beberapa hari. Hanya saja, tidak seperti pangeran dan putri yang melakukan kesalahan, mereka masuk secara sukarela untuk mengasah kemauan spiritual yang lebih kuat. Tetapi bahkan bagi mereka, hari pertama mungkin bukan apa-apa, hari kedua mulai terasa sedikit tidak nyaman, hari ketiga akan menjadi batasnya, dan saat ini, mereka akan sulit mencapai batasnya. Itu bisa bertahan hingga dua hari lagi, lima hari adalah rekor terpanjang mereka, dan rekor terpanjang yang pernah dicatat oleh Little Black House adalah enam hari. Sekarang, Long Chen sedang duduk di ruangan hitam kecil. Tiga hari telah berlalu, Long Chen tampaknya tidak memiliki tanggapan. Dan, duduk di sana, wajahnya damai dan tidak ada bekas ketidaknyamanan, yang mengejutkan mereka bertiga. Totalnya hanya sepuluh hari, tiga hari telah berlalu, bukankah kamu berencana untuk keluar dan bertemu? Long Chen berkata pada dirinya sendiri. Tapi tetap tidak ada suara yang menanggapinya. Suaranya juga tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung, dan bahkan dia tidak bisa mendengarnya. Tapi Long Chen selalu terburu-buru dan tidak menanggapi. Dia hanya duduk di sana dan menunggu dengan tenang. Empat hari, lima hari, enam hari, Yu Xiaoyun bertiga menjadi semakin terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini belum pernah terjadi sebelumnya? Sampai hari ketujuh, bayangan hitam muncul di depan Long Chen, dan Yu Xiaoyun dan yang lainnya tiba-tiba tersadar. Panggilan. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur dari bayangan hitam. Cermin di depan Yu Xiaoyun dan mereka bertiga tiba-tiba kehilangan cahayanya dan berubah menjadi gelap gulita, di mana tidak ada yang bisa dilihat. Itu iblis batin Long Chen. Itu menemukan kita. Mereka bertiga terkejut. Mereka akhirnya mengerti apa yang ditunggu Long Chen. Dia ingin menghadapi iblis batinnya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin membuka kamar hitam kecil itu? Tanya Su Lan Sin. Jiang Huixin merenung sejenak dan berkata, Tidak, Long Chen sedang mencoba menggunakan rumah hitam kecil kami untuk memancing setan. Dia pasti punya ide sendiri. Dia adalah anak yang cerdas. Dia tidak boleh mengambil nyawanya sendiri. Cuma bercanda. Om. Pada saat ini, Yu Xiaoyun melepaskan segel dengan kedua tangan, dan cermin terus bersinar, tetapi bagian dalam cermin masih gelap gulita, dan tidak ada yang terlihat. Tidak ada gunanya, iblis batin Long Chen sepertinya telah menunggu sampai sekarang, hanya tidak ingin kita melihatnya, dan dia dapat menggunakan kekuatan rumah hitam kecil untuk mencegah kita mengintip. Saran Jiang Huixin. Mendengar ini, Yu Xiaoyun hanya bisa menyerah, tetapi melihat ke cermin yang gelap, dia sedikit tidak mau, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam kegelapan yang tak berujung, sebuah suara dingin berkata, pada awalnya, orang pada dasarnya baik, dan mereka semua tidak masuk akal. Manusia pada dasarnya jahat. Ketika Anda masih bodoh, ketika Anda melihat bunga yang indah, Anda secara alami ingin memilikinya dan mengambilnya ke tangan Anda. Bilah buku ke-6. Saat Anda melihat dinding putih, pikiran pertama Anda adalah mencoret-coret dengan pena untuk membuat noda di atasnya. Anda pada dasarnya jahat dan gelap, jadi di dunia gelap yang penuh dengan emosi negatif ini, Anda bisa menjadi seperti ikan di air. Dan Anda memilih untuk berjalan dalam terang, terus-menerus menahan diri, menekan diri sendiri, dan menyangkal insting Anda sendiri. Apakah Anda pikir Anda bosan hidup? Petik 2. Suara itu adalah Long Chen lainnya, yaitu iblis batin Long Chen. Long Chen tahu bahwa di sini, itu akan menjadi aktif, dan dia bisa mendengar suaranya. Benar saja, dia akhirnya datang. Tepuk tangan. Long Chen bertepuk tangan, kamu memang sudah dewasa, dan sebelum kamu keluar untuk menemuiku, kamu tidak secara langsung menekanku seperti sebelumnya, dan dengan keras bersaing untuk mendapatkan kendali. Pengepungan adalah bagian bawah, dan hati adalah bagian atas. Saya sangat terkejut bahwa Anda muncul dengan cara ini. Petik 2. Panggilan. Ruang bergetar sedikit, dan seseorang yang terlihat persis seperti Long Chen muncul di depan Long Chen. Begitu muncul, seluruh dunia membawa jejak cahaya. Long Chen dan setan batinnya bisa melihat wajah satu sama lain. Satu-satunya perbedaan antara iblis batin Long Chen dan Long Chen adalah matanya. Mata Long Chen berwarna hitam dan putih, sedangkan mata iblis dalam gelap gulita, seperti lubang hitam, seolah bisa melahap alam semesta. Rasakan ketakutan yang tak terbatas. Serangan di hati. Sayangnya, saya mengenal Anda, tetapi Anda tidak mengenal saya. Anda membawa saya keluar untuk bertarung dengan saya, dan untuk meredakan ketakutan saya melalui kemenangan. Anda baru saja mempelajari beberapa jurus pamungkas yang menakutkan dari pembangkit tenaga-naga itu, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk berurusan dengan saya. Tapi Anda tidak menghitung, rumah hitam kecil ini memiliki inti dari medan bintang dunia gelap. Di sini, saya memiliki kekuatan tak terbatas. Anda tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan saya. Dan, dengan harga diri Anda, saya yakin Anda tidak akan menggunakan Kaisar Susaku untuk membantu Anda menekan saya. Anda memiliki harga diri Anda, tetapi saya juga memiliki harga diri saya, dan saya tidak suka menggunakan Starfield Core di sini untuk melawan Anda. Dalam hal kekuatan saat ini, Anda bukan lawan saya, dan dalam hal kecepatan pertumbuhan, Anda jauh lebih rendah dari saya. Sekarang, saya tidak terburu-buru sama sekali. Jika Anda menekan diri sendiri, saya akan tumbuh lebih cepat. Jika Anda melepaskan diri sejati Anda, saya akan mengendalikan tubuh ini. Saya telah melihat masa depan, dan seluruh dunia akan menjadi milik saya. Long Chen lainnya sangat percaya diri. Apakah kamu yakin kamu adalah aku yang sebenarnya? Long Chen bertanya dengan sedikit senyum. Tentu saja, saya adalah alam, saya adalah naluri, jadi saya adalah saya yang sebenarnya, dan Anda terus-menerus menekan keinginan, sifat, naluri Anda, apa yang orang lain dapat lakukan, Anda tidak dapat melakukannya, orang lain dapat menjadi tidak bermoral bunuh, dan kamu tidak bisa. Menekan diri saya dengan cara ini dan menciptakan citra yang baik dan cerah untuk diri saya sendiri hanya untuk dilihat orang lain, itu munafik dan ilusi, dan saya yang paling nyata. Langit punya hukum gelombang benda punya sifat fisik. Karena saya bisa eksis di dunia ini, saya memenuhi syarat untuk mendominasi dunia ini. Apa hubungannya hitam dan putih, benar dan salah, benar dan salah dengan saya. Apa yang harus saya lakukan adalah mereka yang mematuhi saya hidup, dan mereka yang menentang saya binasa. Sembilan langit dan sepuluh bumi, aku adalah kebenaran, dan aku adalah raja hukum. Long Chen lainnya berkata dengan dingin. Maksudmu, orang harus bertindak sembarangan. Hal tercela dan berbahaya apapun bisa dilakukan. Itu aku yang sebenarnya, kan? Long Chen bertanya. Ya. Kamu bisa menggunakan trik merugikan apapun, tidak perlu malu sama sekali, kan? Tentu saja. Kalau begitu aku tidak perlu malu. Tiba-tiba, tangan Long Chen membentuk segel, dan tiba-tiba kehampaan itu runtuh, dan sebuah kuali perunggu meluncur ke arah tudung Long Chen lainnya. Bab 3972, tak tahu malu. Kamu bermain trik. Long Chen lainnya terkejut dan marah, dan sudah terlambat untuk menghindar. Jelas, Long Chen sudah bersiap dan tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Ledakan. Kuali perunggu kuno ditekuk terbalik, dan tepat di atas tanah, api dan guntur terjalin, membentuk penghalang, menjebak debu naga lain di kuali perunggu kuno. Long Chen, kamu tercela dan tidak tahu malu. Long Chen lainnya meraung di kuali kuno perunggu dan terus memukul kuali kuno, tetapi kuali kuno tetap tidak bergerak, membiarkannya menelan langit. Tidak bisa mengubah gelombang apapun. Hei, tidak, 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 itu tidak memalukan, itu disebut kembali ke diriku yang sebenarnya, bukankah ini yang kau ajarkan padaku? Sebagai manusia, yang terpenting adalah bahagia, santai, melakukan apapun yang Anda inginkan, bukankah ini yang Anda katakan? Mengapa Anda begitu munafik? Long Chen tersenyum. Ledakan. Tiba-tiba kuali perunggu kuno terbalik, kuali menghadap ke atas, dan kekuatan huo linger dan leilinger meledak, menyegel kuali dengan rat. Mau memblokir saya, mimpi. Ledakan. Long Chen lainnya meraung dengan ledakan keras, dan segel guntur dan api yang terdiri dari huo linger dan leilinger terguncang menjadi retakan dalam sekejap, dan hampir hancur oleh satu pukulan. Anda harus tahu bahwa Long Chen telah mempersiapkan rencana ini selama beberapa hari. Agar berhasil, Long Chen meminta huo linger dan leilinger untuk mengisi ulang baterai mereka. Saat ini, tidak ada reservasi, dan semua kekuatan mereka digunakan. Pada segel. Tapi kekuatan Long Chen lainnya terlalu kuat, dan huo linger serta leilinger tidak bisa menyegelnya. Ledakan. Pada saat ini, tutup tripod yang berat terlipat menjadi satu, menutupi tripod perunggu kuno dengan kuat. Kebanyakan tripod tidak memiliki penutup, tetapi tripod perunggu kuno ini memiliki penutup. Ketika kuali jatuh, raungan kuali perunggu kuno datang, Long Chen, tunggu aku, lain kali, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu lagi, aku akan langsung mengendalikan tubuh dengan keras. Kamu menungguku. Kamu sangat membosankan, saya cerdas dan baik hati, kamu menyebut saya munafik, saya gelap dan jahat, dan kamu menyebut saya tercela dan tidak tahu malu. Anda mengatakan Anda adalah saya yang sebenarnya, saya tidak percaya, jangan bicara tentang siapapun, waktu akan memberitahu. Long Chen tersenyum dan membawa tripod perunggu kembali ke ruang jiwanya. Kuali perunggu ini sama sekali tidak berada di bawah kendalimu, dan kamu tidak bisa menyegelku selamanya. Tidak akan lama lagi aku akan keluar. Ketika saatnya tiba, saya akan menyelesaikannya dengan Anda. Long Chen lainnya meraung. Titik. Tenang dan tenang, saya tidak berencana untuk mengurung Anda, tetapi hanya pencuri seribu hari, tidak ada anti pencuri seribu hari. Aku telah menjagamu sepanjang waktu. Saya sangat lelah. Saya hanya mengambil kesempatan untuk berlibur dan bersantai. Ketika saya dalam kondisi baik, mari kita pertikaian. Long Chen tersenyum. Kamu menungguku? Pada akhirnya kamu akan membayar harga atas kebodohanmu. Long Chen lainnya berkata, dan setelah itu, dia tidak berbicara lagi. Long Chen dengan hati-hati memeriksa kuali perunggu kuno dan menemukan bahwa seluruh kuali kuno sangat pas, tetapi di antara kuali dan kuali, kekuatan kegelapan masih bisa meluap perlahan. Long Chen tahu bahwa ini adalah kekuatan iblis batinnya. Seperti yang dikatakan iblis batinnya, meskipun dia terkunci di kuali kuno, karena Long Chen tidak akan menggunakan kuali kuno ini, dia tidak dapat melakukan hal yang sebenarnya. Segel. Kekuatannya masih meluap, dan suatu hari, dia masih akan melarikan diri. Tapi itu di masa depan. Setidaknya untuk waktu yang singkat, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan iblis dalam dirinya. Bisa dikatakan rencana ini cukup berhasil. Setelah Huolinger dan Lei Linger kembali ke ruang kacau, yang mengejutkan Long Chen adalah hilangnya asal mereka sangat serius, dan serangan iblis langsung melukai asal mereka. Ini membuat Long Chen merasa heran. Anda harus tahu bahwa dia sama sekali tidak punya waktu untuk mengisi daya iblis dalam, artinya, itu hanya pukulan biasa. Tapi pukulan biasa ini bisa melukai Lei Linger dan Huolinger ke sumbernya, yang diakui Long Chen tidak bisa dia lakukan. Untungnya, dia menang dengan mengecoh. Jika dia bertarung dengan ceroboh, bahkan jika dia memiliki skill unik klan naga, sangat tidak pasti apakah dia bisa mengalahkannya. Sial, kenapa dia tumbuh begitu cepat? Bahkan jika rambutnya tidak kering, kekuatannya bisa naik, itu terlalu tidak adil. Long Chen tidak bisa menahan kutukan. Namun, krisis iblis batin untuk sementara diangkat, dan Long Chen merasa bahwa seluruh orang itu santai. Dalam kegelapan yang tak berujung, dia memiliki rasa aman yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah kegelapan adalah rumahnya. Di sini, dia merasa tenang. Penuh keamanan. Iya, kamu telah menyelesaikan krisis iblis dalam untuk sementara, lalu kamu dapat memadatkan tubuh tempur bintang tujuh baru dengan ketenangan pikiran, dan kamu tidak perlu khawatir dia mengendalikanmu saat kamu lemah. Suara klan naga yang kuat ada di benak Long Chen. Dering. Senior, saya sudah memikirkan ratusan cara, dapatkah saya mencoba memadatkan badan pertempuran bintang tujuh yang baru. Pembangkit tenaga naga berbicara, dan Long Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Long Chen sudah lama ingin mencoba memadatkan tubuh pertempuran bintang tujuh yang baru, tetapi pembangkit tenaga naga belum berbicara, dan dia tidak berani mencoba secara acak. Kekuatanmu tidak cukup sekarang. Saran saya adalah ketika Anda mencapai kekuatan 3.000 naga, Anda dapat memadatkan badan tempur bintang tujuh baru untuk meminimalkan risiko. Anda tahu keberuntungan Anda sendiri, jadi Anda tidak bisa mengandalkan keberuntungan untuk hidup, Anda harus stabil. Kata Long Chen. Apa kekuatan dari 3.000 naga? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Itu adalah algoritme ras naga kita untuk mendapatkan kekuatan, dan beberapa tradisi kuno juga melanjutkan standar kekuatan semacam ini. Kekaisaran Suzaku tempat Anda berada memiliki algoritme semacam ini, jika Anda punya waktu untuk mengujinya, Anda akan tahu. Kata naga yang kuat. Setelah selesai berbicara, pembangkit tenaga listrik klan naga kehilangan suaranya lagi. Long Chen mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi Dragon Klan Powerhouse tidak menjawab, seolah-olah dia telah memutuskan kontak dengannya. Pembangkit tenaga naga tidak memiliki suara, dan Long Chen tidak peduli. Bagaimanapun, krisis terbesar telah diangkat untuk sementara, dan seluruh pribadinya menjadi santai. Dia mengambil tempat tidur dan tertidur di kamar kecil yang gelap. Pada hari-hari ketika dia memiliki setan, dia selalu berada di bawah tekanan yang sangat besar dan harus sangat berkonsentrasi. Karena takut dipengaruhi oleh setan tanpa sadar, dia saya sudah lama tidak tidur, karena takut saya akan diserang oleh setan batin dalam mimpi saya. Sekarang iblis batin telah dikurung, dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Hampir begitu dia berbaring di tempat tidur, dia sudah memasuki mengsiang. Yu Xiaoyun dan yang lainnya, yang mengawasi rumah hitam kecil di istana, sama sekali tidak melihat iblis itu. Ketika Long Chen membawa iblis itu pergi, gambar rumah hitam kecil itu muncul di cermin, dan pada saat itu, Long Chen sedang tidur dengan selimut. Mereka bertiga saling memandang dengan tak percaya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Long Chen sedang berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap, dan mereka terkejut. Long Chen sedang tidur nyenyak di kamar hitam kecil itu. Tidur Long Chen gelombang adalah tiga hari tiga malam. Dalam mimpinya, Long Chen kembali ke benua Tianwu dan melihat orang tua dan saudara perempuannya. Seluruh keluarga sedang makan bersama. Mengki, Chu Yao, Tang Waner, Ye Zikiu, Dong Mingyu, Zian, Liu Ruan dan orang kepercayaan lainnya juga muncul. Long Chen sangat bersemangat sehingga dia dengan cepat berganti ke meja besar. Semua orang baru saja duduk, dan tiba-tiba pintu di atas kehampaan terbuka, dan cahaya ilahi yang tak berujung memantulkan kedua sosok itu. Meski mereka tidak bisa melihat wajah mereka, Long Chen tiba-tiba bersemangat. Harus berteriak. Ayah. Pada saat ini, sepasang tangan batu giok yang hangat membelai pipi Long Chen. Long Chen menangis dan merair tangannya. Ibu, apakah kamu tahu betapa bayiku merindukanmu? Aku selalu melihatmu dalam mimpiku, tapi saat aku bangun kau sudah pergi. Jangan tinggalkan aku, oke? Tiba-tiba Long Chen terbangun sambil menangis, dan cahaya di depannya menyilaukan, membuat Long Chen tidak bisa membuka matanya, tetapi yang mengecewakan Long Chen adalah kedua orang di depannya bukanlah orang tua, melainkan Jiang Huixin dan Sulansin. Ternyata pintu dalam mimpi itu adalah pintu rumah hitam kecil, dan cahaya kuat menyinari wajah Long Chen. Mimpi itu, bagaimanapun, harus bangun. Bab 3973, Tempat Latihan Kerajaan Kamar gelap kecil yang berat terbuka, dan cahaya masuk. Wajah Long Chen penuh dengan air mata. Saat ini, dia bukanlah dekan Akademi Lingkiau, atau jenius yang sangat kuat di dunia. Dia sekarang tampaknya tidak bersalah membantu anak-anak. Mata rindu dan tatapan tak berdaya sangat melukai hati orang-orang. Ketika Long Chen melihat orang di depannya dengan jelas, kehilangan itu bahkan lebih menyayat hati. Maaf, maaf, Long Chen Junior telah melihat dua bibi. Setelah kalah, Long Chen bangkit dari tempat tidur dan memberi hormat kepada keduanya. Nak, bisakah kamu memberitahu bibiku tentang ayah dan ibumu? Jiang Huixin berkata dengan lembut. Penampilan Long Chen barusan menusuk hatinya dan sangat menginspirasi keibuannya. Dia benar-benar ingin membantu Long Chen. Long Chen tersenyum dan berkata, sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa ayah dan ibuku. Kebaikan bibi saya dihargai oleh generasi muda. Meskipun dia sedikit kecewa pada awalnya, Long Chen dengan cepat menyesuaikan diri. Setelah iblis itu ditekan, dia merasa seluruh orang itu santai dan dia penuh percaya diri di masa depan. Dia tahu ibunya pasti masih hidup, Luo Zichuan tidak pernah memberitahunya, pasti ada alasannya sendiri. Dan ayahnya, di mulut Long Aotian, Long Chen juga mendapat kabar, karena dia masih hidup, tinggal menunggu waktu untuk bertemu, dia sangat optimis. Melihat Long Chen menolak untuk berbicara, mata Jiang Hui bersinar dengan kebaikan. Dia tahu bahwa Long Chen bukan anak biasa. Dia pasti mengalami banyak tekanan, tetapi dia tidak mengatakannya. Oke, 10 hari telah berlalu. Saudari Huixin dan saya datang menemui Anda karena saya khawatir akan ada masalah dengan jiwa dan kemauan Anda. Sekarang sepertinya kekhawatiran kita sia-sia, kata Sulan. Melihat Long Chen penuh energi dan penuh energi, keduanya tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah rumah hitam kecil itu benar-benar tidak efektif. Long Chen lalu mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua. Setelah berjalan keluar dari ruangan kecil yang gelap, di bawah sinar matahari yang cerah, dia meregangkan pinggang panjang yang malas. Pada saat ini, Long Chen merasa bahwa dia penuh kekuatan dan merasa lebih baik dari sebelumnya. Titik. Kakak laki-laki. Long Chen baru saja selesai melakukan peregangan ketika melihat Zhu Yifeng dan Yu Kiansui berjalan dari kejauhan. Zhu Yifeng berteriak kaget. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang dapat saya? Aku tidur di kamar hitam kecil dan merasa lebih baik dari sebelumnya. Ayo pergi, sobat akan terus mengajakmu makan ikan. Long Chen tertawa. Saat makan ikan, Zhu Yifeng menggigil ketakutan. Dia jelas ketakutan terakhir kali. Dia merasa merinding saat mendengar ikan itu. Yu Kiansui memandang Long Chen dari atas ke bawah, dan melihat bahwa Long Chen memang penuh energi, dan kondisinya lebih baik daripada saat dia masuk. Dia tidak mengerti mengapa pintu belakang dibuka untuk Long Chen. Ayo pergi, ayo kembali ke Manor dulu, kata Yu Kiansui. Long Chen berkata sambil tersenyum, kebun obat melihat ke gerbang, peternakan ikan memelihara ikan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Bukankah aku harus memberi makan makhluk roh atau semacamnya? Kamu berpikir dengan sangat indah. Jika ini terus seperti ini, keluarga ku akan musnah olehmu. Setelah berbicara, suara Yu Kiansui berubah menjadi raungan. Setelah berteriak, Yu Kiansui menyadari bahwa tidak ada suara keras di sini, dan buru-buru pergi bersama Long Chen dan Zhu Yifeng. Semua yang ada di rumah hitam kecil berfungsi normal, setiap rune utuh, dan inti bidang bintang berfungsi normal. Masuk akal bahwa fenomena seperti itu seharusnya tidak terjadi, kecuali Long Chen adalah makhluk dari neraka. Petik 2 Di istana, Su Lansin masih tidak mengerti bagaimana Long Chen melakukannya, tidak hanya dia, tetapi juga Jiang Huixin dan Yu Xiaoyun. Anak ini memiliki terlalu banyak rahasia. Saya tidak suka dia, saya tidak ingin putri saya mengikuti orang seperti itu. Kata Yu Xiaoyun. 85 novel. Tapi aku sangat menyukai Long Chen. Jiang Huixin berkata sambil tersenyum. Mengapa, Yu Xiaoyun tidak bisa membantu tetapi berkata dengan marah? Karena Long Chen lebih dewasa darimu, dia tahu bagaimana membuat orang bahagia. Setelah Anda tidak melihat Long Chen, King Xuan tidak tahu betapa bahagianya dia. Jiang Huixin tertawa. Kamu keledai dewasa, kamu tidak mengerti etiket sama sekali, dan temperamenmu sangat buruk sehingga King Xuan pasti akan marah jika dia mengikutinya. Yu Xiaoyun mendengus dingin. Itu belum tentu benar. Meskipun Long Chen memiliki temperamen yang buruk, dia harus berpisah dengan siapa. Saya pikir dia memiliki temperamen yang baik dengan kami, dan King Xuan lebih patuh, tidak seperti beberapa orang. Oh, ketika amarahmu muncul, tidak ada perbedaan antara musuh dan aku. Kata Sulan dengan penuh arti. Kalian berdua, mungkinkah, mungkinkah kalian dibeli hanya karena dua botol wine? Yu Xiaoyun sangat kesal, dan mereka berdua selalu membantu Long Chen berbicara, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Jiang Huixin memutar matanya ke arah Yu Xiaoyun, kamu, saudari Lan Xin hanya bercanda, kamu sedang terburu-buru, sifat kerasmu persis sama seperti saat kamu masih muda, dan kamu tidak berubah sama sekali. Saya suka Long Chen, bukan karena King Xuan berbicara untuknya, bukan karena bakat dan aura Long Chen, atau karena anggur di mulut Anda. Itu adalah anak Long Chen yang penuh cinta untuk dunia ini. Dari matanya, Anda bisa melihat rasa sakit yang mengejutkan. Tapi kedalaman matanya masih penuh sinar matahari. Meskipun dunia telah menyakitinya berkali-kali, dia tetap mencintai dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan ketika kita masih muda. Kami telah memberontak, sombong, dan tirani. Kami membenci dunia dan membenci dunia. Dunia telah memberi kita rasa sakit yang tak ada habisnya, dan kita dipenuhi dengan kebencian dan penyesalan atas kesalahan yang telah kita lakukan. Meskipun kami tidak mengakuinya di permukaan, kami tidak tahan dengan siksaan di ruangan kecil yang gelap itu. Kita bisa menipu orang lain, tapi kita tidak bisa menipu diri sendiri. Long Chen bisa tertidur lelap di kamar kecil yang gelap, yang membuktikan bahwa dia adalah orang yang sangat murni di dalam hatinya, dan dia tidak takut dengan emosi negatif apapun. Alasan mengapa dia bisa tidur mungkin ada hubungannya dengan setan batinnya. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan selama waktu itu? Yu Xiaoyun masih keras kepala. Tapi bagaimanapun, Long Chen jauh lebih kuat dari kita saat itu. Anda tidak dapat melihat segala sesuatu dengan perasaan pribadi, itu bias. Kata Jiang Hui. Tapi anak ini, aku tidak menyukainya. Sepertinya orang ini adalah musuhku di kehidupan sebelumnya. Yu Xiaoyun menggelengkan kepalanya. Tentu saja itu musuh, Jika tidak, mengapa kamu membawa pergi putrimu yang berharga? Kata Sulan sambil menyeringai. Xiaoyun, waktu hampir habis, biarkan semua orang bahagia dan santai. Jiang Hui Xin tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya dan menghela nafas. Begitu kata-kata Jiang Hui Xin keluar, Yu Xiaoyun dan Sulan Xin berhenti berbicara, dan ada jejak kesedihan di wajah mereka. Long Chen, kenapa kamu tiba-tiba tertarik untuk datang ke Royal Training Field? Saya pikir Anda akan terus melarikan diri gelombang tidak ingin menunjukkan kekuatan apapun. Di tempat latihan terbuka yang mewah, Yu Qian Sui mau tidak mau menatap Long Chen. Hanya pangeran, putri, dan orang-orang dengan papan nama khusus yang dapat memasuki tempat latihan ini. Ini adalah tempat latihan tercanggih di seluruh kekaisaran Susaku. Bahkan pangeran dan putri perlu mengeluarkan uang untuk masuk ke sini, tetapi di sini, mereka dapat menikmati ujian tercanggih dan cobaan terhebat. Saya mendengar bahwa Anda memiliki alat uji kekuatan di sini, saya ingin mencobanya. Senyum muncul di sudut mulut Long Chen, ingin melihat seberapa jauh dia, untuk memenuhi standar minimum yang dikatakan pembangkit tenaga-naga. Yo, apakah ini Long Chen yang ingin makan daging angsa? Pada saat ini, suara arogan dan provokatif datang. Bab 3974, hancur menjadi bubur. Saat suara itu jatuh, sekelompok pria kekar yang mengenakan kostum cantik datang. Itu orang-orang pangeran pertama. Mereka sengaja datang untuk mencari kesalahan. Di sini, tidak nyaman bagi saya untuk memberi mereka pelajaran. Anda tidak memiliki begitu banyak tabu. Selama Anda cukup kuat, Anda dapat memperbaikinya sesuai keinginan Anda. Beri aku muka. Yu Qian Sui berbisik di telinga Long Chen. Pada saat ini, selusin atau lebih pria kuat datang, dan pemimpinnya lebih tinggi dari Long Chen. Lengannya lebih tebal dari paha orang biasa, dan kulitnya tampak tertutup ular kecil. Darah hampir menyembur. Ketika orang-orang ini berjalan di depan Long Chen dan berhenti, pria kuat di kepala adalah bipolar yang kuat, darahnya seperti nyala api, dan dia tidak bisa bernapas. Pada saat ini, dia memandang Long Chen dengan provokatif, dengan ekspresi mengejek di sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin. Hanya kamu yang ingin menikahi seorang putri. Sudahkah Anda mengencingi kebajikan Anda sendiri? Apakah kamu layak? Long Chen tersenyum, menatap pria kekar ini, menatap pria kuat lainnya, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini, dan saya tidak ingin berada dalam suasana hati yang buruk. Selain itu, saya tidak terlalu baik hati, jadi saya menyarankan Anda untuk keluar dari sini. Orang baik tidak melakukannya, tetapi harus seekor anjing, apakah itu menarik? Jika Zhu Yunwen menolak untuk menerima saya, biarkan dia datang langsung kepada saya, dan biarkan beberapa hantu datang untuk saya. Petik 2 Long Chen tahu bahwa dia dan Pangeran Tertua hampir berpindah tangan hari itu, dan Pangeran Tertua pasti memiliki dendam di hatinya. Untuk menyenangkan Pangeran Tertua, bawahannya secara alami akan mengincar Long Chen. Nak, sebaiknya kamu menjaga mulutmu tetap bersih, jika tidak. Seorang pria kuat menunjuk ke arah Long Chen dan berteriak. Uff! Sebelum pria itu selesai berbicara, pergelangan tangannya dicengkeram, seluruh lengannya robek, donor darah terciprat, dan pria itu menjerit melengking. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Lengan pria itu sudah ada di tangan Long Chen. Sekarat Orang kuat yang menuju sangat marah, dan meninju Long Chen dengan pukulan. Karena jaraknya terlalu dekat, dia tidak punya waktu untuk menyerang dan menyerang murni dengan kekuatan Dewa Daging, tapi meski begitu, kekuatan pukulan sudah cukup untuk menyperburuk situasi. Perubahan warna Pop! Tinju besar ditangkap oleh tangan besar Long Chen, dan pria kuat itu terkejut. Tangan besar Long Chen, seperti cakar naga, tertanam dalam daging dan darahnya, dan rasa sakit yang parah datang, dan dia bahkan tidak mau memikirkannya. Kakinya dibanting ke ketiak Long Chen, yang memaksa Long Chen untuk melepaskannya. Tapi kakinya baru saja terangkat, dan seluruh orang itu terbang, dan Long Chen melemparkannya dengan kekuatan besar. Kemudian di mata orang-orang yang ketakutan, pria besar itu dibanting ke tanah dengan angin yang menderu-deru. Ledakan Dengan ledakan keras, pria besar itu menghantam tanah, dan batu bata biru menyala di tanah, membentuk formasi pertahanan yang kuat. Kekuatan besar menghantam batu bata biru, tetapi batu bata biru tidak pecah. Pria besar itu memuntahkan setegup darah, dan suara retak tulang yang asam menyebar ke telinga semua orang. Aku membuat mulutmu murahan. Long Chen meraung. Boom-boom-boom. Long Chen melambaikan tangannya, memperlakukan pria besar itu seperti karung pasir, menabrak tanah bola balik, setiap kali dia membanting, tanah bergetar hebat dan jatuh puluhan kali berturut-turut. Yu Qianzui dan Zhu Yifeng sama-sama tercengang. Tembakan Long Chen terlalu mendadak, dan dia tidak bisa melihat trik sama sekali. Ini sama sekali berbeda dari metode bertarung yang mereka kenal di masa lalu. Pria besar itu adalah salah satu tuan pangeran pertama. Bahkan Yu Qianzui membutuhkan setidaknya sepuluh gerakan untuk mengalahkannya. Tapi di depan Long Chen, pria besar itu bahkan tidak bergerak setengah, dia ditangkap oleh Long Chen dan dibanting ke tanah. Ketika tiga kali pertama dihancurkan, lelaki besar itu masih bisa melawan, tetapi ketika dia menghancurkannya untuk keempat kalinya, dia akhirnya tidak bisa bertahan, dan dihancurkan hidup-hidup dan pingsan. Dan kelima kalinya dia hancur, karena tidak ada energi spiritual untuk melindungi tubuhnya, tulangnya patah, dan rasa sakit yang parah menyebabkan dia bangun dari koma. Dan baru bangun, dia hancur tak sadarkan diri lagi. Boom-boom-boom. Long Chen menghancurkannya delapan belas kali berturut-turut, tetapi Long Chen masih tidak menghilangkan kebenciannya dan ingin terus menghancurkannya. Tiba-tiba, dia merasakan tangannya ringan, dan hanya lengan tebal yang tersisa di tangannya, dan tubuh lelaki besar itu terpisah dari lengannya. Terbang keluar. Bang! Pria besar itu menabrak dinding dari kejauhan, seluruh tubuhnya seperti gumpalan lumpur, tulangnya hancur menjadi terak, dan dia terbaring tak bergerak, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Long Chen memegang dua tangan yang terputus di tangannya, seperti dewa iblis yang marah, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin, penampilan garang itu membuat orang bergidik. Dosa-dosa, itu pasti iblis di dalam hati, menjadi tenang, menjadi tenang. Long Chen buru-buru menjatuhkan lengan di tangannya dan terlihat menyesal. Kamu kentut. Pada saat ini, di dalam kuali perunggu di kedalaman jiwa Long Chen, terdengar raungan jiwa, yang merupakan suara iblis batin. Long Chen sendiri kejam, tapi biarkan dia yang disalahkan. Dia terjebak di kuali perunggu dan tidak bisa keluar, tetapi dia berteriak pada perilaku tak tahu malu Long Chen. Long Chen pura-pura tidak mendengar raungan iblis dalam dan merentangkan tangannya. Aku berkata, Aku pemarah, jangan main-main denganku, tapi kamu tidak mendengarkan, sekarang kamu percaya. Kemarahan Long Chen datang dan pergi dengan cepat. Dia terlihat seperti baru saja akan membunuh seseorang gelombang sekarang seperti tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Perubahan ini membuat Yu Qian Sui dan Zhu Yifeng tertegun. Kamu, kamu, kamu adalah serangan diam-diam, serangan diam-diam yang tidak tahu malu. Melihat penampilan tenang Long Chen, seseorang meraung. Ledakan. Pria itu baru saja selesai berteriak ketika tiba-tiba sebuah mulut besar mendekat, dan setengah dari wajah pria itu roboh. Seperti bintang jatuh, dia menabrak pria besar berlumpur itu. Ah. Akibatnya, lelaki itu pingsan, tetapi lelaki besar itu terlempar kembali ke kehidupan dan menjerit melengking. Pada saat ini, tulang pria besar itu hancur, kidan darahnya mengalir deras, dan dia bergegas, seperti ratusan juta kelinci yang ketakutan, berlari bolak-balik di lukanya, menyebabkan dia mati. Batu, maaf, tembakannya berat, lain kali saya akan memperhatikan, dan juga, beritahu Anda, bicaralah dengan saya, cobalah untuk lebih tenang, saya tidak tuli. Selain itu, jangan menuding orang, itu sangat tidak sopan, dan juga perhatikan sikap dan nada bicara. Saya memiliki temperamen yang buruk. Jika Anda tidak dapat berbicara dengan saya, cobalah untuk tidak berbicara dengan saya. Bagaimanapun, hidup masih sangat berharga, dan jalan hidup tidak lama lagi. Mengapa Anda mengambil jalan pintas? Long Chen tertawa. Long Chen memiliki senyum di wajahnya, tetapi penampilan itu lebih menakutkan daripada wajahnya yang suram. Tembakan Long Chen seperti hantu, dan tidak mungkin dicegah. Mereka terus mundur dalam ketakutan, dan hanya ketika mereka cukup jauh barulah mereka merasakan rasa aman tertentu. Orang-orang ini mundur ke jarak tertentu. Seseorang mengambil pria besar berlumpur itu dan pergi dengan linglung. Tepat ketika mereka hendak meninggalkan pandangan Long Chen, salah satu dari mereka menunjuk Long Chen dan mengutuk. Kamu tunggu laosu. Ah! Sebelum pria itu selesai berbicara, kilatan petir melintas di mulut pria itu. Bab 3975, Tes Kekuatan Naga Melihat pantatmu, aku tahu kamu harus menarik beberapa kotoran dan memainkan ini denganku. Tidak peduli seberapa murah mulutmu, aku akan menghajarmu dan memberimu makan. Long Chen sudah lama melihat bahwa pria itu tidak jujur, siap pedang guntur, hanya menunggu dia untuk mengutuk. Akibatnya, pedang guntur melewati mulut pria itu, menghancurkan rahangnya, dan seluruh orang itu hangus oleh listrik, dan dia langsung pingsan. Kelompok itu sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Mereka menyeret rekan mereka yang terluka dan pergi. Aku hanya tidak mengerti, apakah kalian semua anak-anak? Apakah menyenangkan memainkan permainan provokatif tingkat rendah seperti itu? Punya waktu untuk berlatih dengan baik. Anda sangat kaya membuang-buang waktu berharga Anda untuk hal semacam ini. Long Chen memandang Yu Qian Sui sedikit tak berdaya. Baru pada saat itulah Yu Qian Sui pulih dari cara kejam Long Chen, dan mendengus dingin, jangan kuno, bertingkah seperti kamu dewasa, selalu ada perselisihan di dunia ini, dan itu sama di mana-mana. Hanya dengan perjuangan terus-menerus Anda dapat menunjukkan nilai Anda sendiri, dan dengan persaingan terus-menerus, Anda dapat mengetahui apakah Anda baik atau tidak. Hidup adalah sebuah panggung. Jika Anda tidak tahu bagaimana menunjukkan diri Anda, Anda hanya bisa menjalani hidup Anda. Petik 2. Hidup seumur hidup. Long Chen tersenyum pahit, betapa aku berharap bisa menjalani hidupku. Jika kamu begitu tidak menjanjikan di usia yang begitu muda, jika kamu adalah anggota keluarga kerajaan, kamu pasti sudah dikirim ke tentara sejak lama. Sebagai murid keluarga kerajaan, pewaris garis keturunan Jiuli, dan orang yang percaya pada semangat Suzaku, sangat tidak mungkin untuk mengucapkan kata-kata tidak berharga seperti itu. Darah keluarga kerajaan adalah lambang kebangsawanan. Jika kita, para murid keluarga kerajaan, tidak bekerja keras, bagaimana kita bisa membela negara dan rakyat kekaisaran. Yu Kian Sui berkata, Itu ide yang bagus, tapi persaingan yang naif, berharap untuk mengajari pria yang sangat kuat. Itu lelucon besar. Bunga-bunga di rumah kaca tampak subur. Setelah cuaca beku yang pahit, mereka ada di mana-mana, dan tidak ada yang bisa bertahan. Long Chen berkata dengan jijik. Omong kosong, apakah kamu menghina keluarga kerajaanku? Yu Kian Sui berkata dengan marah. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk memberitahumu, dan kamu tidak memahaminya. Sejujurnya, kamu bukan orang jahat, dan aku hampir tidak bisa memperlakukanmu sebagai teman. Tetapi saya tidak ingin Anda memanfaatkan saya, dan saya tidak ingin terlibat dalam pertempuran antara pangeran dan putri Anda, karena jika Anda tidak melakukannya dengan benar, keluarga kerajaan Anda mungkin akan berlumuran darah. Lagi pula, tujuan saya adalah untuk menikahi King Suan, dan saya tidak ingin ikut campur dalam kekacauan Anda, jangan sampai hal itu menjadi tidak terkendali ketika saatnya tiba. Long Chen berkata dengan serius. Jika terus seperti ini, amarah Long Chen akan muncul dan membunuh beberapa pangeran dan putri, dan kemudian akan berakhir. Dalam hal itu, pernikahan tidak akan berhasil, tetapi justru akan menjadi musuh. Long Chen datang ke kekaisaran Suzaku hanya untuk menghindari pusat perhatian dan menjalani kehidupan yang tenang dan stabil selama beberapa hari. Kata-katamu begitu arogan, membuat darah bangsawan mengalir ke sungai. Haha, Yu Qian Sui mencibir. Long Chen memandang Yu Qian Sui dan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Terkadang kenaifan juga merupakan semacam kekuatan. Yu Qian Sui memimpin Long Chen melewati koridor panjang. Sepanjang jalan, dia melihat banyak murid kerajaan. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Jelas, mereka juga mendengar after Long Chen. Hanya saja mata orang-orang ini acuh-ta'acuh, atau menghina, atau dengan sedikit permusuhan, singkatnya, hanya sedikit yang ramah. Murid keluarga kerajaan dibagi menjadi beberapa vaksi, dan keluarga kerajaan juga memiliki cabang agunan. Murid-murid ini pada dasarnya sudah berada dalam tim dan mendukung para pangeran dan putri yang mereka optimis. Sebenarnya, ini juga merupakan ujian bagi para murid kerajaan untuk melihat apakah mata mereka benar. Generasi tua dari keluarga kerajaan yang kuat pada dasarnya tidak ikut campur dalam perselisihan antara pangeran dan putri, dan membiarkan mereka berkembang. Di sisi lain, Yu Qian Sui sombong, tidak ramah, dan tidak tahu bagaimana memenangkan hati orang. Selain kuat, dia tidak memiliki spesialisasi lain. Oleh karena itu, Yu Qian Sui tidak memiliki murid kerajaan untuk mendukungnya kecuali beberapa penjaga yang dia rekrut, dan dia bahkan tidak sebaik Sui Feng. Setidaknya ada dua murid kerajaan yang bersedia mendukungnya dan dekat dengannya. Qian Sui, bahkan tidak satu pun. Long Chen, Zhu Yi Feng, dan Yu Qian Sui datang ke sebuah gerbang, dan ada orang-orang khusus yang memeriksa papan nama mereka dan mencatatnya sebelum membuka gerbang. Saat gerbang dibuka, suasana kuno dan sunyi menghambur ke arah Anda. Ini adalah alun-alun besar dengan berbagai instrumen ditempatkan di alun-alun. Ini adalah tempat khusus untuk menguji kekuatan fisik dan melatih kekuatan. Semua jenis peralatan diukir dengan pola berbentuk naga, dan nafasnya sangat kental. Mereka semua adalah benda yang sangat kuno. Ini adalah bidang pelatihan kekuatan naga yang unik dari Kekaisaran Susaku saya. Ini adalah tempat bagi praktisi yang paling kuat untuk berlatih. Satuan berat di sini dihitung dengan kekuatan naga. Satu kekuatan naga adalah salah satu kekuatan terbesar Raja Naga. Kekuatan satu naga sama dengan 300 ribu kun, satu kun sama dengan 300 ribu si, dan satu batu sama dengan 300 ribu jin. Jin di sini setara dengan jin di dunia fana, dan hampir sama. Anda adalah seorang yang berpengaruh dari alam fana. Anda harus memiliki gambaran umum, bukan? Yu Qian Sui berkata. Konsep apa? Apakah Anda ingin bertanya kepada saya berapa kilogram kekuatan naga? Long Chen memutar matanya, bagaimana ini dihitung? Diperkirakan Xia Chen dan Gu Oran dapat segera mengetahuinya, tapi dia, lupakan saja. Berat dunia peri dihitung menurut batunya. Batu dunia peri mengacu pada granit kecubung yang unik di dunia peri. Karena kepadatannya yang tinggi dan pemotongan yang mudah, itu adalah batu bangunan biasa, dan materialnya dalam sembilan hari sepuluh hampir sama di mana-mana di tanah ini. Granit kecubung berukuran satu kaki persegi beratnya tepat 300 ribu kilogram. Long Chen ada di dunia fana, dan satu jun adalah 300 ribu kati, tetapi di dunia abadi, satu jun adalah 300 ribu batu, dan satuan ukurannya telah berubah. Kekuatan satu naga sama dengan 300 ribu kun, yang diubah menjadi kilogram di dunia fana. Tidak ada cara untuk menghitungnya. Perbedaannya terlalu besar. Tiga dari Long Chen tiba, sudah ada ratusan orang kuat yang berlatih di sini. Gelombang saya melihat seorang praktisi yang kuat memegang tongkat pendek setebal telur dan panjangnya sekitar satu kaki di zaman. Dia mengambil langkah, pahanya gemetar, dan urat biru di dahinya menonjol, seolah-olah dia menanggung beban yang sangat menakutkan, seolah-olah tubuhnya akan dihancurkan. Kaka, tongkat pendek di tangan orang itu adalah bobot kekuatan naga, dan juga bobot terkecil di sini. Dia mampu menahannya beberapa kali dalam posisi berdiri, yang cukup mengesankan. Bagaimanapun, saya tidak bisa. Saya bisa menahannya paling banyak untuk satu tarikan napas. Tidak peduli berapa lama, tubuhku tidak tahan lagi, dan darah yang diperas akan merobek ototku. Dia bisa bertahan begitu lama, dan kekuatan maksimalnya seharusnya berada di sekitar kekuatan ketiga naga. Tubuh fisiknya sangat kuat, Zhu Yifeng menatap pria itu dengan kagum. Long Chen memandang Yu Qianzue dan berkata, berapa batas kekuatanmu. Yu Qianzue berkata dengan acu-ta'acu, keluarga kerajaan Susaku saya tidak pandai dalam tubuh fisik, saya hanya dapat mencapai 10 kekuatan naga kecil, saya hanya tidak tahu berapa banyak kekuatan naga yang Anda miliki, saya menantikannya. Meskipun kata-kata Yu Qianzue tenang, tidak ada yang bisa mendengar nada bangganya. Jika seorang wanita dapat memiliki 10 kekuatan naga, mungkin hanya ada segelintir di seluruh kekaisaran Susaku. Saudaraku, kamu belum mengujinya. Mari kita coba Yi Long Force dulu. Benda ini sangat berat, dan kamu akan terluka jika tidak berhati-hati. Zhu Yifeng sangat baik, takut Long Chen akan langsung menantang si Long Force demi muka. Sebaliknya, dia terluka dan mempermalukan dirinya sendiri, membawa Long Chen ke depan panggung Yi Long Li. Long Chen menepuk bahu Zhu Yifeng. Anak ini sangat baik, tidak mudah tumbuh di lingkungan yang kejam dan memiliki hati yang baik. Melihat tiang itu, ekspresi antisipasi muncul di wajah Long Chen. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menguji kekuatannya. Dia mengulurkan tangan dan perlahan meraih tiang. Bab 3976, celahnya terlalu besar. Ketika Long Chen mengulurkan tangan untuk meraih tiang, Zhu Yifeng dan Yu Qian Sui sama-sama patah hati. Long Chen tidak berkonsentrasi sama sekali, juga tidak berjongkok. Posturnya seperti mengambil telur. Ketika mereka melihat tindakan Long Chen, pembangkit tenaga listrik yang hadir menghentikan pelatihan mereka, dan mulut mereka menunjukkan ejekan, diam-diam menunggu Long Chen membodohi dirinya sendiri. Karena orang-orang di sini telah membodohi diri mereka sendiri ketika pertama kali datang ke sini, bahkan banyak orang mengira mereka terluka dan muntah darah karena menggunakan kekuatan yang salah. Mereka sangat senang melihat Long Chen membuat lelucon. Saat tangan Long Chen memegang tiang, tiang itu sedikit bergetar, dan wajah Long Chen sedikit berubah. Hahaha. Ketika saya melihat wajah Long Chen berubah, orang-orang kuat yang hadir tertawa. Aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Ada begitu banyak orang bodoh sekarang. Hei, orang bodoh tidak takut. Tapi saat mereka mengejek secara sewenang-wenang, semuanya tiba-tiba berhenti, dan penghinaan di wajah mereka langsung berubah menjadi keheranan, dan kemudian keheranan. Tiang yang menakutkan itu sebenarnya diambil oleh Long Chen dengan lembut. Bukan hanya orang-orang ini, tetapi bahkan Yuki Anzui sangat terkejut sehingga tangannya menutupi bibir ceri, dan mata Zuyifeng menonjol. Long Chen tidak hanya mengambilnya, tetapi juga melemparkan tiang di tangannya. Ketika dia melihat aksi ini, pembangkit tenaga listrik yang hadir menjadi gila, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Sebuah tiang sangat berat, ini menyusahkan. Long Chen mengambil tiang dan menimbang beratnya. Tidak ada kegembiraan di wajahnya, tetapi ekspresi serius. Yang disebut kekuatan naga ini hanyalah kekuatan paling dasar dari naga biasa ketika mereka menjadi dewasa dan dipromosikan menjadi raja naga. Dan kekuatan dasar naga suci untuk dipromosikan menjadi ratu naga adalah kekuatan 10 ribu naga, dan aku. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Singkatnya, Anda harus ingat bahwa jika Anda ingin mengubah tubuh tempur bintang 7, Anda harus memiliki kekuatan setidaknya 3 ribu naga. Hanya tubuh fisik dengan kekuatan ini yang dapat menahan dampak dari perubahan tubuh tempur bintang 7. Tentu saja, kekuatan 3 ribu naga adalah yang paling dasar. Jika ingin mengurangi risikonya, maka semakin kuat tubuh fisiknya, semakin baik. Kekuatan 3 ribu naga adalah intinya, di bawah garis bawah ini, kamu tidak boleh mencoba, itu akan benar-benar mati. Saat ini, suara naga yang kuat datang. Kekuatan 10 ribu naga. Tiang di tangan Long Chen hampir jatuh ke tanah. Eksistensi macam apa naga suci itu? Bang-bang-bang. Jantungnya berdetak kencang, tapi itu bukan milik Long Chen, tapi semua orang yang hadir. Detak jantung mereka naik dan turun dengan tiang yang dilempar oleh Long Chen. Kakak, kakak. Melihat Long Chen memegang tiang, wajahnya terkejut, seolah-olah dia sedang melamun. Setelah sekian lama, Zhu Yifeng mau tidak mau membangunkannya. Long Chen baru saja sadar, dan dia memperhatikan saat ini bahwa semua orang memandangnya dengan tercengang. Long Chen berkata, sepertinya saya melebih-lebihkan diri saya sendiri. Jika tiang ini adalah kekuatan naga, saya khawatir saya jauh dari memenuhi persyaratan. Long Chen melihat tiang dengan pola di tangannya dan tidak bisa menahan nafas. Beban tiang ini merupakan pukulan baginya. Kakak, tidak, bos, apakah kamu benar-benar tidak lelah memegangnya seperti ini? Atau ada yang salah dengan tiang ini? Saya akan mencobanya, ups, ledakan. Tiang itu membentur tanah dengan keras, tanah retak, dan seluruh lapangan berguncang, membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan tiang itu. Kakak, aku akan mencoba, aku tidak akan membiarkanmu kehilangannya. Zhu Yifeng sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau, Long Chen melemparkan tiang kepadanya, dia tidak berani mengambilnya. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Long Chen mengulurkan tangannya dari celah di tanah, menekup tiang, dan meletakkannya di posisi semula. Yu Kiansui sudah mengulurkan tangan dan ingin menekan tombol di atas meja. Itu adalah saklar Arrai. Tekan sekali, Arrai akan diaktifkan, dan tiang akan dikirim kembali ke posisi semula. Anda tahu, ada banyak kesalahan seperti jatuh ke tanah. Formasi di sini dapat memperbaiki tanah dan mengembalikan tiang ke meja pada saat yang bersamaan. Biasanya tiang jatuh ke tanah, dan karena area gayanya kecil, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk menariknya kembali, tetapi seperti Long Chen, terlalu menakutkan untuk memaksa tiang keluar. Orang-orang memandang Long Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Sementara mata mereka terkejut, mereka juga penuh kekaguman. Ejekan dan penghinaan sebelumnya sudah lama berlalu. Lagi pula, yang kuat, dimanapun mereka berada, dihormati, dan mereka semua berkumpul, dan mata mereka penuh kekaguman. Kakak senior ini, kamu sangat kuat, mengapa kamu tidak menantang batasnya, kami dapat membantumu menyesuaikan beratnya. Satu orang menyarankan. Long Chen terlalu kuat, dan Yi Long Li tidak ada apa-apanya di depannya, dan mereka semua tiba-tiba tertarik. Jadi Long Chen datang ke tiang terpanjang. Tiang itu satu kaki dari tanah dan hanya bisa ditarik dengan deadlifting. Mulailah. Long Chen berhenti minum, dan di mata ngeri banyak orang, tiang panjang itu terangkat dari tanah. Seratus kekuatan naga, Tuhan, apa yang aku lihat. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir benar-benar tercengang, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Dobel. Mulailah. Gandakan lagi. Tambahkan seratus lagi. Ledakan. Ada ledakan yang menghancurkan bumi, dan seluruh lapangan bergetar. Ketika tiang panjang yang penuh dengan pola naga padat jatuh ke tanah, platform itu langsung hancur, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Kali ini, Long Chen berkeringat deras, terengah-engah, dan tidak lagi bisa menarik tiang dari tanah. 500. 37. Kekuatan naga. Acara pembangkit tenaga listrik gelombang benar-benar terpana. Kekuatan pambungkas Long Chen sebenarnya adalah 537 kekuatan naga. Anda harus tahu bahwa di dunia Raja Peri, rekor tertinggi hanya 287. Dan itu juga merupakan rekor keadaan puncak Raja Abadi. Dan Long Chen baru saja memasuki alam Raja Peri untuk pertama kalinya dan memecahkan rekor, hampir dua kali lipat dari rekor aslinya, apakah ini masih manusia. Tidak, bahkan para ork tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Anda harus tahu bahwa rekor 287 kekuatan naga ditinggalkan oleh pembangkit tenaga ork, dan rekor pembangkit tenaga manusia adalah 93. Semua orang memandang Long Chen dengan kaget, tetapi Long Chen memandangi tiang itu dengan murung, 537, terlalu jauh dari kekuatan 3.000 naga, apakah dia benar-benar lemah. Menyerap darah naga leluhur, kekuatan Long Chen meremehkan peringkat yang sama. Bahkan kuntu yang kekuatannya sudah mencapai titik ekstrim juga merupakan kekalahannya, namun meski begitu masih terlalu jauh dari standar di mulut pembangkit tenaga-naga. Belum lagi dibandingkan dengan dewa pembangkit tenaga-naga, kali ini pukulannya sangat besar. Jangan berkecil hati, kamu bukan dari ras naga. Ketika darah nagaku sampai padamu, akan ada kerugian tertentu. Ini sangat normal. Pada awalnya, saya pikir fondasi anda seharusnya sekitar 300 naga, tetapi sekarang tampaknya jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Suara naga yang kuat datang lagi, dan ada sedikit keterkejutan dan kelegaan dalam suara itu. Senior, kamu tidak bermaksud menghiburku dengan sengaja, apakah kamu mengatakan itu? Long Chen tersenyum pahit, dia merasa telah menyanyiakan esensi darah super dari pembangkit tenaga-naga. Keluarga nagaku benar-benar tidak akan menghibur yang lemah, jangan bercanda. Long Chen, fondasimu begitu kuat sehingga aku punya ide baru, apakah kamu bersedia mengambil risiko? Mari bertaruh besar. Suara itu menjadi serius. Jantung Long Chen berdetak kencang, seolah-olah dia mencium sesuatu yang enak. Bab 3977, Teknik Penyempurnaan Tubuh Dewa Naga Senior, apakah ada hal yang baik untuk menjagaku? Long Chen sangat gembira, dia tahu sesuatu yang baik akan datang. Itu belum tentu hal yang baik, itu berkah atau kutukan, tidak ada yang tahu. Darah nagaku sangat cocok dengan tubuhmu. Sekarang tubuh fisik Anda telah sepenuhnya melampaui batas yang seharusnya dimiliki umat manusia, dan telah mencapai tingkat lain. Dan melalui penampilan Anda barusan, saya menemukan bahwa esensi darah saya telah bermutasi di tubuh Anda, membentuk benih baru, memancarkan vitalitas tanpa batas. Jika maksud saya, jika ada kemungkinan darah naga mutan akan dibangkitkan untuk kedua kalinya, kekuatan fisik Anda mungkin mencapai tingkat ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan melebihi milik saya. Pakar klan naga berkata dengan hati-hati. Dalam satu kalimat, dia menggunakan dua jika, jadi jelas dia tidak yakin. Lebih dari Anda, lebih dari kekuatan Wan Long, apakah ini mungkin? Suara Long Chen bergetar. Saya tidak berani memberi Anda jawaban yang pasti, saya hanya bisa memberi tahu Anda bahwa ada kemungkinan, tetapi risikonya besar, dan begitu Anda menginjakan kaki di jalan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Selain itu, jika jalan ini berhasil, mungkin akan bersaing dengan taktik hegemoni bintang sembilan Anda, tetapi siapapun yang bertanggung jawab, jalan di depan akan rusak, dan Anda harus melanjutkannya sendiri. Dengan kata lain, di masa depan, Anda tidak hanya harus melanjutkan jalur masa depan hegemoni bintang sembilan, tetapi juga perlu menambahkan jalur lain dengan tingkat kesulitan yang sama. Dalam hal ini, jalan masa depan Anda akan semakin sulit, kata naga yang kuat. Senior, apakah Anda punya saran bagus? Mari kita dengarkan dulu, kata Long Chen. Saya pernah membuat satu set teknik penyempurnaan tubuh, yang juga merupakan teknik terkuat saya, cukup untuk memandang rendah leluhur dari semua generasi. Tapi aku tidak tahu kenapa, aku mewariskannya ke keturunanku, mereka tidak bisa mewarisinya, dan akhirnya, pembangkit tenaga naga menghela nafas. Apa yang terjadi pada akhirnya? Long Chen buru-buru bertanya. Pada akhirnya, keturunanku bahkan tidak bisa memulai, dan mereka semua meledak dan mati. Selama bertahun-tahun dalam silsilah saya, ada puluhan juta keturunan dengan bakat luar biasa yang meninggal dalam latihan ini. Di atas belakangan, saya berhenti mengajarkan latihan ini. Selama hampir 10 ribu tahun, saya telah merenungkannya. Mungkin amalan ini cemburu, jadi harus dimulai dari saya dan diakhiri dengan saya, dan tidak bisa diteruskan. Tapi melihat potensimu hari ini, dan mutan darah naga, membuat hatiku mulai bergejolak lagi. Tapi ide ini sangat berbahaya, sangat berbahaya, saya tidak tahu apakah itu akan menyakiti Anda, dan pada akhirnya Anda akan sedih. Suara orang kuat naga penuh dengan kerumitan, dan perasaan khawatir tentang untung dan rugi sulit dipahami oleh orang luar. Sebagai pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, dia memiliki kekuatan gaib yang tiada taranya, tetapi kekuatan gaib yang tiada taraf ini tidak dapat diwariskan. Ketidakberdayaan ini adalah semacam rasa sakit yang luar biasa. Sejak melekat pada Long Chen, itu telah membantu Long Chen beberapa kali, membantu Long Chen melalui berbagai kesulitan, dan mengajarkan keterampilan rahasia Long Chen, memberikan darahnya kepada Long Chen. Bahkan, sampai batas tertentu, Long Chen telah dianggap sebagai penggantinya. Tapi langkah ini, ragu-ragu, tidak tahu apakah itu akan membunuh Long Chen. Lagi pula, puluhan juta klan naga Tianjiao tewas dalam gerakan ini, dan dia sedikit takut. Hei, senior tidak perlu khawatir, sejauh yang aku ketahui, itu membakar alisku, dan melihat masa kini, untuk masa depan, biarkan saja. Anda bisa memberikan saya triknya, bisakah Anda mencobanya dulu, lalu mencobanya, tidak masalah. Long Chen telah membuat kesalahan lamanya lagi, apakah itu harta magis atau latihan yang kuat, ada godaan yang fatal baginya. Apalagi saat naga sangat berhati-hati, Long Chen tidak bisa menahan diri lagi. Ini pasti teknik yang menghancurkan bumi. Sebenarnya, latihan ini adalah jenis lain dari latihan tubuh darah naga. Prinsipnya sama, tapi namanya, latihan tubuh dewa naga. Pemurnian tubuh darah naga didasarkan pada esensi dan darah naga, sedangkan pemurnian tubuh dewa naga didasarkan pada roh, jiwa, kehendak, kemauan, darah, ki, dan tulang, yang mencakup lebih banyak permintaan. Dan perbedaan antara kedua kata tersebut, tetapi perbedaannya sangat besar, menempa tubuh seperti menempa besi, terus-menerus menempa, untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, pemurnian tubuh membutuhkan tujuh fondasi, yang harus seimbang, dan membentuk hubungan misterius satu sama lain. Hubungan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, juga tidak bisa dijelaskan dengan grafik yang misterius dan misterius. Keturunan saya yang mempraktikkan teknik penyempurnaan tubuh dewa naga semuanya mati, dan tidak ada yang selamat. Saya sering merenungkannya, apakah karena saya tidak mengajarkannya dengan baik, atau mereka salah mempelajarinya. Belakangan saya menyadari bahwa ada keduanya. Karena saya sangat ingin mewariskan kekuatan magis, saya menjelaskannya secara detail, karena takut mereka tidak mengerti, jadi saya mengulanginya berulang kali. Belakangan saya menyadari bahwa dao itu sederhana, semakin Anda menjelaskannya, semakin membingungkannya, dan semakin ramping, semakin samar jadinya. Dan keturunan saya, yang mempraktikkan teknik penyempurnaan tubuh dewa naga saya, tidak pernah bisa menyingkirkan metode pemikiran dan kultivasi yang melekat dari klan naga, dan teknik penyempurnaan tubuh senlong yang saya buat sendiri, di permukaan, adalah supernatural kekuatan klan naga, tetapi terkait erat dengan klan naga. Sihir itu berbeda. Namun, saya telah memikirkan perbedaan spesifiknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak dapat memikirkannya. Lucunya, sebagai pendiri teknik penyempurnaan tubuh dewa naga, saya hanya tahu apa itu, tapi saya tidak tahu kenapa. Naga yang kuat menghela nafas. Sangat lucu bahwa saya tidak dapat memahami keajaiban yang menghancurkan dunia yang telah saya buat. The Great Dao tidak memiliki bentuk, ia melahirkan dunia, Great Dao kejam, menggerakkan matahari dan bulan, Great Dao tidak memiliki nama, dan tumbuh serta memelihara segala sesuatu. Umat manusia kita suka menggunakan kata Dao untuk mencakup hubungan yang berjalan dari segala sesuatu di dunia, tetapi kata Dao tidak dapat ditafsirkan dengan jelas. Dao tidak memiliki kata-kata, tidak melibatkan kata-kata, Dao tidak memiliki wilayah, dan tidak melibatkan perbatasan, sehingga bersifat paradoks dan paradoks. Adapun apakah itu benar atau salah, itu hanya masalah pendapat, kata Longchen. Naga yang kuat berkata, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Meskipun Anda belum mencapai level itu, banyak hal yang sangat dekat. Mengenai pemahaman, ras manusia benar-benar berdiri di puncak semua roh, dan ras naga saya jauh di belakang. Jadi, saya ragu-ragu dan memutuskan untuk mengajari Anda teknik pemurnian tubuh naga ilahi. Jika Anda benar-benar dapat mempelajari teknik penyempurnaan tubuh naga ilahi ini dan menyebarkannya, saya akan dapat menutup mata bahkan jika saya mati. Petik 2. Berbicara tentang nanti gelombang suara orang kuat naga itu sedikit bersemangat, bahkan lebih bersemangat daripada Longchen, dan dia menantikannya. Tidak ada rumus untuk latihan ini, saya hanya bisa mengajari Anda cara mengoperasikan energi di dalamnya. Berbicara, pembangkit tenaga listrik klan naga mengajari Longchen serangkaian konversi energi antara Tuhan, jiwa, kehendak, kehendak, darah, ki, dan tulang. Bahkan dengan pemahaman Longchen, dia tercengang dan tidak mendengarkan sama sekali. Pahami? Benda ini juga bisa disebut gongfa. Apakah kamu mengerti atau tidak, kamu bisa mempelajarinya sendiri. Semakin banyak saya mengajar, semakin sempit jalan Anda. Saya tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Kata naga yang kuat. Longchen tertegun. Pembangkit tenaga Dragon Rache baru saja memberinya ikhtisar, dan itu masih ikhtisar yang sangat kabur. Dia bahkan tidak tahu prinsip teknik penyempurnaan tubuh dewa naga ini. Tidak, badan petarung bintang tujuh. Tujuh jenis energi. Apakah saya? Longchen tiba-tiba melompat, seolah-olah dia melihat dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya, guntur dan kilat yang tak berujung melintas di benaknya, dan sebuah pintu yang tidak dikenal perlahan-lahan terbuka untuknya. Bab 3978, Arah baru. Apa? 537 kekuatan naga. Apakah yakin berita itu benar? Yu Xiaoyun menatap kedua ratu dengan kaget di matanya. Sama sekali tidak ada yang salah, Broter Xiaoyun, Anda dikenal sebagai kekuatan ilahi bawaan, dan Anda diberkati dengan kemegahan ilahi dari burung Vermillion. Saya ingat ketika Anda pertama kali memasuki alam Raja Abadi, Anda hanya berusia 327 tahun. Saya tidak bisa memikirkan Long Chen, seorang anak yang terlihat lemah di permukaan, tetapi memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Wajah Sulansin juga penuh keterkejutan. Tidak, bahkan jika dia memiliki darah naga asli di tubuhnya, tapi bagaimanapun juga dia adalah ras manusia, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Yu Xiaoyun masih tidak percaya. Anda harus tahu bahwa dia sangat berbakat dan memiliki kekuatan yang luar biasa sejak dia masih kecil. Namun, kekuatannya adalah rahasia dari kekaisaran Suzaku. Kecuali dirinya sendiri, hanya dua ratu yang mengetahuinya. Ketika Yu Xiaoyun lahir, sebuah penglihatan turun dari langit, dan kecemerlangan ilahi dari Suzaku bersinar. Saat lahir, dia memakai rune Suzaku di punggungnya, yang dikenal sebagai reinkarnasi dari putra Suzaku. Jadi, tubuh fisiknya sangat menakutkan, tetapi sebagai senjata rahasia kerajaan Suzaku, kekuatannya tidak diketahui. Tetapi kekuatan Longchen sekarang melampaui dia pada saat itu, yang mengejutkannya, dan pada saat yang sama dia tidak dapat mempercayainya, karena dia belum pernah bertemu seseorang yang dapat melampaui kekuatannya. Tidak hanya melampaui dia, tetapi juga melampaui kekuatan 110 naga penuh, yang sangat mengerikan. Dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao mungkin lebih kuat dari yang kita duga. Anak ini tahu cara bersembunyi dengan sangat baik. Jiang Huixin tersenyum, bahkan dia sangat ingin tahu tentang Longchen. Huff! Apa yang bisa kulakukan bahkan jika kekuatanku melebihi kekuatanku saat itu? Kekuatan bukanlah bakat terkuatku. Melihat Jiang Huixin dan Su Lansin memuji Longchen, Yu Xiaoyun sedikit tidak senang. Jiang Huixin dan Su Lansin memandang Yu Xiaoyun yang terlihat kesal, mereka saling berpandangan dan keduanya tertawa. 537 Kekuatan Naga Ini benar-benar mustahil. Ini murni omong kosong. Ini pasti tipu muslihat yang dibuat oleh Putri Qian Sui dengan sengaja. Alam Raja Abadi bukanlah ras manusia, bahkan ras naga tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu. Ketika Longchen memiliki 537 Kekuatan Naga dan memecahkan rekor Kekuatan Alam Raja Abadi Kekaisaran Suzaku, berita itu mengalir ke para praktisi dari seluruh Kekaisaran Suzaku seperti air pasang. Mendengar berita ini, reaksi pertama hampir semua orang adalah menipu orang. Pasti metode Arai gagal, dan ada kesalahan perhitungan. Ketika banyak pembangkit tenaga listrik mempertanyakan keaslian berita dan terus mengirim orang untuk memverifikasi, Longchen dan Yu Qian Sui telah kembali ke rumah putri, dan Zhu Yifeng sangat mengagumi Longchen, dan selalu mengikuti di belakang Longchen. Dia tidak kembali ke rumah, dan dia langsung bergantung pada rumah putri, seperti pengikut kecil Longchen. Dan kali ini, ketika Longchen kembali ke rumah putri, penjaga Yu Qian Sui sangat kagum pada Longchen dan tidak pernah berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Longchen lagi. Setelah kembali ke rumah putri, Longchen memilih untuk mundur secara langsung. Dalam perjalanan kembali, dia telah mempelajari teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga yang disebutkan oleh para ahli Klan Naga. Metode ini terlalu umum. Itu harus menjadi konsep asli dari senior Klan Naga pada awal kultifasi mereka, tetapi jika disempurnakan, itu rentan terhadap penyimpangan, menyesatkan orang lain dan menyesatkan orang. 7 Energi Dewa, Jiwa, Kehendak, Kehendak, Darah, Ki, dan Tulang, Empat yang pertama milik kekuatan spiritual. Tuhan, Jiwa, dan Kehendak mudah dipahami, tetapi mengapa Zim merasa sangat aneh? Tuhan adalah roh primordial, jiwa adalah jiwa, bukankah seharusnya dianggap sebagai atribut? Mengapa terpisah? Atau, apakah Kehendak Naga berarti dua hal? Berarti ide, Kehendak adalah kemauan. Pemahaman ini, pada akhirnya tidak benar. Karena itu adalah kekuatan magis dari keluarga Naga, itu harus didasarkan pada energi dari keluarga Naga. Saya hanya memiliki darah Naga di tubuh saya, jadi saya hanya bisa mulai dari darah Naga. Petik 2 Setelah Long Chen menyelesaikan rute umum, dia langsung memasuki kondisi kultivasi. Gemuruh Darah Naga di tubuh Long Chen meraung, darah Naga menyala, api kemasan menyelimuti Long Chen, darah Naga terbakar, dan Long Chen tidak merasakan apa-apa. Tetapi ketika darah Naga digunakan sebagai panduan untuk membakar energi spiritual, Long Chen menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya hampir meledak. Apakah kamu babi? Bagaimana Anda bisa membakar semua aura sekaligus? Apa bedanya ini dengan bunuh diri? Orang kuat Klan Naga membenci besi yang akan menjadi baja. Oh, aku ceroboh. Membakar esensi darah sangat sederhana untuk Long Chen, jadi Long Chen tidak memasukkan energi spiritual yang terbakar ke dalam hati. Tetapi Long Chen lupa, kali ini membakar energi spiritual, tidak hanya membakar energi spiritual, tetapi menggunakan api darah Naga aura terbakar, hampir meledakkan tubuh secara langsung. Setelah satu kegagalan, Long Chen membagi energi spiritual di tubuhnya menjadi ratusan bagian dan mencoba menyalakan hanya satu bagian. Benar saja, itu menjadi jauh lebih sederhana. Darah Naga dan aura terbakar bersama. Long Chen menemukan bahwa ada sedikit cahaya kemasan di aura susu asli, dan auranya juga mulai terkontaminasi dengan nafas Naga. Setelah menemukan metodenya, semuanya menjadi lebih mudah. Hanya butuh setengah jam bagi Long Chen untuk menyalakan semua energi spiritual, dan kemudian menghapus larangan, membiarkan energi spiritual yang membara mengalir di dalam tubuh. Ki dan darah menyatu, dan sekarang Long Chen telah mengubah nafasnya, dan seluruh tubuhnya memiliki kecemerlangan suci, yang mulia dan tidak dapat diganggu-gugat. Ah! Tiba-tiba, Long Chen berteriak. Ketika Long Chen menggunakan api ki dan darah untuk membakar tulang tangannya, tulang Long Chen sepertinya tersiram air panas oleh besi yang tak terhitung jumlahnya, dan bintik-bintik emas muncul di tulang putih. Bintik-bintik emas mulai merusak tulang Long Chen. Bintik-bintik emas itu adalah rune berbentuk naga. Rune ini melekat pada tulang Long Chen dan menyuntikkan energi emas ke tulang Long Chen. Namun, proses ini sangat menyakitkan. Dengan daya tahan Long Chen, wajahnya berubah bentuk kesakitan, dan pembulu darah biru di dahinya menonjol tinggi, yang terlihat sangat menakutkan. Kamu tidak perlu terburu-buru, kamu bisa melakukannya sepotong demi sepotong. Orang kuat naga itu menasihati. Tidak perlu, sudah lama sekali sejak itu menyakitkan, jadi mari kita bersenang-senang. Long Chen mengertakan gigi. Ledakan. Tiba-tiba tubuh Long Chen bergetar hebat, api kemasan menutupi tulang-tulang seluruh tubuh, ratusan juta rune berbentuk naga dicap di tulang, Long Chen meraung, dan bahkan giginya ditutupi dengan kecemerlangan dewa emas. Apakah kamu menyakiti diri sendiri? Pembangkit tenaga ras naga semuanya terpana. Tidak ada yang tahu rasa sakit dari pemurnian tulang lebih baik dari itu, apalagi ras manusia. Ho Ho. Pada saat ini, mata Long Chen melotot kesakitan gelombang seluruh tubuh berkedut, dan ada raungan binatang buas di tenggorokannya, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Mata Long Chen berwarna merah darah, tetapi dia tidak pernah menyerah, jadi dia menggunakan metode kekerasan untuk mencap tubuhnya secara langsung. Tidak sampai satu jam kemudian kejang-kejang Long Chen menghilang, keringat membasahi seluruh tanah, wajah Long Chen pucat, dan dia hampir pingsan. Setelah istirahat sebentar, Long Chen melihat ke dalam dan menemukan bahwa semua tulang di tubuhnya telah berubah warna menjadi emas, dan ada garis yang tak terhitung jumlahnya pada tulang. Garis-garis ini seperti tendon unik pada tulang, dan ada naga emas di dalamnya. Simbol mengalir. Hei, sekarang aku tulang baja dan besi. Long Chen merasakan kekuatan tulang dan tidak bisa menahan kegembiraan. Dia merasa bahwa tulangnya, diberkati oleh rune ini, lebih kuat dari artefak alam. Aku mengerti, aku mengerti. Pada saat ini, lelaki kuat naga itu berteriak dengan penuh semangat, suaranya bergetar. Chapter 3979, Jubah Hitam Untuk Makan Malam Senior, apa yang kamu mengerti? Long Chen bertanya. Long Chen, mengapa kamu ingin melukai diri sendiri seperti ini? Pembangkit tenaga naga merespons dengan penuh semangat. Aku tidak menyakiti diri sendiri, kan? Saat ini saya sedang dalam tahap pemurnian darah naga, yang seharusnya menjadi bagian termudah dan termudah. Menurut rencana saya, setelah menyelesaikan bagian pemurnian tubuh dari pemurnian darah, pemurnian ki, dan pemurnian tulang, saya kemudian akan memurnikan pikiran, memurnikan jiwa, memurnikan jiwa, dan akhirnya memurnikan kehendak. Jangan tanya saya mengapa saya mengaturnya seperti ini, saya tidak tahu, bagaimanapun, menurut saya itu harus proses dari yang sederhana ke yang dalam, dari yang mudah ke yang sulit. Saya ingin menyelesaikan pemurnian tulang pada satu waktu, sehingga saya dapat beradaptasi dengan rasa sakit yang disebabkan oleh pemurnian para dewa di masa depan, jika tidak, kehendak tidak dapat menahannya, dan diperkirakan akan dihapuskan. Jawab Longchen. Apakah ini kehendak Tuhan? Longchen, tahukah Anda bahwa meridian tulang saraf yang dibentuk oleh pemurnian tulang yang Anda selesaikan adalah kunci untuk mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh dewa naga? Ketika saya mengajari keturunan ras naga, mereka tidak memiliki meridian, sehingga ketika langkah terakhir selesai, energi dalam tubuh tidak dapat diintegrasikan dan membentuk siklus, dan akhirnya tubuh meledak dan mati. Ketika meridian muncul di tulang Anda, saya menyadari bahwa langkah ini membutuhkan pemurnian tulang yang komprehensif, bukan beach. Ups, saya idiot, kenapa saya tidak menyangka begitu banyak orang hebat yang terbunuh dengan sia-sia. Pembangkit tenaga naga jatuh ke dalam menyalahkan diri sendiri. Longchen secara tidak sengaja memadatkan meridian tulang saraf. Meridian tulang saraf ini seperti cabang, daun, batang, dan akar pohon besar, yang harus lengkap. Dan naga yang kuat telah menguasai teknik pemurnian tubuh dewa naga sendiri, tetapi mereka tidak mengetahui prosesnya dan mengajari mereka sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, karena rasa sakit dari pemurnian tulang tidak dapat dilawan sama sekali, dan itu hanya dapat dilakukan. Ketika semua tulang dibuat menjadi tulang berdarah, itu seperti potongan puzzle yang tak terhitung jumlahnya disatukan, dan permukaannya tanpa cacat, tetapi sebenarnya tidak ada urat nyata di antara tulang-tulang ini. Sekalipun ada vena, itu adalah vena palsu, dan tidak ada hubungan nyata di antara keduanya. Ketika langkah terakhir tercapai, itu akan runtuh. Dan melihat urat alami yang dipadatkan oleh Longchen, itu adalah saluran alami yang terbentuk di antara tulang saat tulang dihaluskan secara keseluruhan. Saat Longchen sedang memurnikan tulang, kekuatannya tidak bisa sama. Di antara tulang-tulang, ada kebutuhan interaksi untuk menyebarkan semua gaya secara merata, dan ketika menyebar secara merata, saluran transportasi terbentuk. Dan jalur transportasi ini merupakan urat nadi yang terbentuk secara alami. Saat melihat pembulu darah ini, pembangkit tenaga listrik klan naga menyesalinya dan terus memarahi dirinya sendiri. Longchen sendiri bingung. Dia tidak dapat memahami arti dari pembangkit tenaga naga, tetapi dia secara umum tahu bahwa sepertinya dia telah mengambil langkah yang benar. Apakah itu berarti ruteku pada dasarnya benar? Longchen bertanya. Benar? Benar sekali, saya telah memikirkannya selama puluhan juta tahun, dan masalah yang tidak dapat saya selesaikan diselesaikan sepenuhnya oleh kesalahan Anda. Level tersulit sudah berakhir, dan sisanya akan baik-baik saja. Hanya saja setelah latihan tubuh, Anda perlu istirahat selama beberapa waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatan Anda sepenuhnya. Jangan serakah untuk sukses, dan jangan melakukannya lagi. Cukup melakukan hal semacam ini sekali saja. Kata naga yang kuat. Hei, baiklah. Longchen mendengar nada pembangkit tenaga naga, artinya, di masa depan, pembangkit tenaga naga akan mengarahkannya, dan dia tidak perlu menjelajah sendiri, yang jauh lebih mudah. Pemurnian tulang selesai. Selain darah naga emas, aura dan tulang Longchen juga berubah menjadi emas. Ketiganya digabungkan menjadi satu, membawa kekuatan tak terbatas ke Longchen. Longchen jelas merasakan kekuatannya sendiri. Melonjak banyak. Setelah beristirahat selama beberapa jam, setelah Longchen pulih sepenuhnya, dia baru saja keluar dari ruang pelatihan dan melihat Su Yifeng dan Yu Kian Sui, yang sedang menunggunya di depan pintu. Kamu bisa mengetahuinya. Jika nanti, saya akan mengetuk pintu dan menelpon Anda. Kata Yu Kian Sui. Apa? Apakah ada sesuatu? Longchen bertanya. Perjamuan kenegaraan akan segera dimulai. Yang mulia telah mengeluarkan keputusan, meminta Anda untuk berpartisipasi juga. Cepat dan ganti pakaianmu dan bergabunglah dengan kami untuk jamuan kenegaraan. Setelah Yu Kian Sui selesai berbicara, dia menyerahkan kepadanya satu set pakaian cantik milik para pangeran. Gaya standar. Longchen tercengang, apakah ini identitas pangeran dan putri untuknya? Apakah pria tua yang keras kepala ini berubah seks? Agak terlalu tiba-tiba, bukan. Saya tidak akan mengganti pakaian saya, saya hanya memakai jubah hitam ini. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak terbiasa memakai warna lain, dan dia hanya mengenakan pakaian yang ditenun oleh orang kepercayaannya. Itu tidak baik, keluarga kerajaan memperlakukan etiket dengan sangat serius. Dalam kesempatan seperti itu, tubuhmu, Yu Kian Sui mengerutkan kening. Pakaian Longchen sudah sedikit usang. Meski kainnya bagus, tapi jelas tidak sesuai dengan tingkat perjamuan negara. Jika kamu bersikeras untuk berganti pakaian, aku tidak akan pergi. Terima kasih atas keagunganmu. Longchen menggelengkan kepalanya. Anda, Yu Kian Sui terdiam, merupakan anugerah yang luar biasa untuk mengundang seseorang dengan nama keluarga asing untuk menghadiri jamuan kenegaraan. Longchen menolak karena jas. Tidak apa-apa jika kamu tidak memakainya. Ayo pergi bersama. Anda tidak akan bisa memasuki gerbang perjamuan negara dan Anda akan diusir. Jangan salahkan aku, kata Yu Kian Sui. Saudaraku, mari kita ubah. Izinkan saya memberitahu Anda, pernah saya terbalik karena pola gesper yang akan saya pakai terbalik, dan saya dipermalukan oleh orang-orang jahat itu. Orang-orang membuat segalanya menjadi sulit. Zhu Yifeng membujuk dengan getir. Gaun ini memiliki arti khusus bagi saya, tidak apa-apa, saya belum pernah melihat adegan apapun dalam hidup Longchen, dan tidak sekali atau dua kali saya bermasalah, biarkan dia pergi. Longchen tersenyum. Yu Kian Sui tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain meninggalkannya sendirian. Dia merasa cukup keras kepala, tetapi dibandingkan dengan Longchen, dia merasa masih terlalu jinak. Longchen, apakah kamu punya teman? Yu Kian Sui mau tidak mau bertanya di jalan. Ya, dan masih banyak lagi. Kata Longchen. Hanya temperamenmu yang bau, kamu juga punya teman. Apakah itu tidak masuk akal? Mengapa saya tidak memilikinya? Kata Yu Kian Sui. Itu mungkin berarti amarahmu tidak cukup bau gelombang lebih baik menjadi bau, sehingga orang-orang dengan bau busuk yang sama akan mendatangimu. Longchen tertawa. Yu Kian Sui memelototi Longchen dan berkata, Sudah ku bilang, ada banyak aturan di perjamuan negara, jangan bicara omong kosong, jangan melibatkanku ketika saatnya tiba. Berapa banyak aturan? Longchen tertegun sejenak, dan langsung merasakan sesuatu. Emosinya terkenal kejam, dan tidak ada yang mau mengalah. Mengapa Kaisar ingin dia menghadiri acara semacam ini? Apakah sengaja untuk menghabisinya? Temukan kesempatan untuk berbalik dan menghapus semua usahanya. Tidak. Jika dia benar-benar ingin melakukan ini, dia harus keluar dengan kartu trufnya di akhir, ini terlalu dini sekarang. Untuk sementara, Longchen tidak tahu obat apa yang dijual di labu Kaisar. Sambil memikirkannya, di bawah pengawalan sekelompok penjaga, mereka telah tiba di pintu masuk Kaisar. Berhenti. Begitu saya tiba di gerbang kota, saya dihentikan oleh sekelompok orang. Bab 3980, Sombong. Yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa orang yang menghentikan mereka ternyata adalah seorang kenalan, bujangan Hanlin berkulit putih dan gemuk yang pada awalnya dibuat terpana oleh Longchen. Saat ini, bujangan Hanlin putih gemuk ini mengenakan kemeja buku renda emas dan topi sarjana. Termasuk Fatibai, ada total enam bujangan Hanlin yang hadir, yang bertanggung jawab atas pendaftaran, pemberian hadiah, pemeriksaan kursi, dan sebagainya. Perjamuan kenegaraan adalah perjamuan yang sangat megah di Kekaisaran Susaku. Detailnya harus teliti. Para bujangan Hanlin secara pribadi mendaftar, di satu sisi, untuk menunjukkan pentingnya perjamuan kenegaraan, di sisi lain, itu juga mencerminkan penghormatan terhadap sastra. Petugas lahir untuk mengelola kultifator bela diri, dan itu juga merupakan kendala pada etiket dan kesopanan, memeriksa penampilan dan penampilan orang-orang yang menghadiri jamuan makan. Yo, bisakah kamu bergaul dengan baik? Jangan bilang, mengenakan setelan ini benar-benar terlihat seperti anjing. Long Chen melihat bujangan Hanlin gemuk putih, dan ketika dia melihat cahaya gelap di matanya, dia tahu anak ini akan melakukan hal-hal buruk, tetapi Long Chen tidak peduli, dia yang pertama menyerang. Sombong, di depan Sekte Kaisar, bagaimana Anda bisa membiarkan Anda mengucapkan kata-kata kotor? Ayo, usir orang ini, teriak cendikiawan Hanlin berkulit putih gemuk. Saat dia berdamai, ada lebih dari selusin tentara berjalan menuju Long Chen dengan tombak emas, dan mereka benar-benar ingin mengusir Long Chen. Tunggu, ini Long Chen, yang mulia secara pribadi memutuskan undangan untuk menghadiri perjamuan negara. Siapa yang berani bersikap kasar? Yu Qian Sui berkata dengan dingin. Bujangan Hanlin putih gemuk itu tiba-tiba terkejut. Dia mengira Long Chen hanyalah pengawal Yu Qian Sui. Menurut aturan Kekaisaran, Pangeran dan Putri memiliki dua kesempatan setiap tahun untuk memimpin penjaga yang luar biasa ke perjamuan negara untuk menunjukkan penghormatan terhadap bakat. Sarjana Baifat Hanlin ingin mempersulit Long Chen, menghapus kualifikasinya, dan membalas penghinaan Long Chen kepadanya di awal. Hanya saja dia tidak menyangka Long Chen tidak datang sebagai penjaga, tetapi ditanyai nama yang mulia, dan kali ini dia menendang pelat besi. Long Chen tidak berbicara, dan menatap bujangan Hanlin putih gemuk dengan tangan bersilang, seperti menonton badut yang berkicau. Karena sudah ditunjuk yang mulia, cepat daftar, pimpin salut, dan jangan buang waktu. Bujangan Hanlin tinggi dan kurus lainnya berkata dengan dingin, tampaknya membantu pria kulit putih gemuk itu. Kenapa kamu tidak memakai pakaian nasional? Ketika tiba waktunya untuk mendaftarkan Long Chen, bujangan Hanlin itu berkata dengan dingin. Saya senang. Jawaban Long Chen sederhana dan jelas. Anda. Sarjana Hanlin sangat marah dan ingin memarahi Long Chen, tetapi ditarik oleh orang lain, yang terus mengedipkan mata padanya, dan orang itu dengan enggan menahannya, dan akhirnya mendaftarkan Long Chen dan memberi hormat tangan. Setelah ketiga Long Chen pergi, bujangan jangkung dan kurus itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak Liang, mengapa kamu menghentikanku? Dengan pakaiannya, bahkan jika yang mulia menyetujuinya, saya masih bisa mempersulitnya, sehingga kita bisa bernapas lega. Orang ini terlalu sombong. Iya, Saudara Liang, mengapa kamu membiarkan dia pergi? Bujangan Hanlin putih gemuk juga sedikit tidak puas. Hehehe, biarkan dia pergi. Bisakah saya membiarkan dia pergi? Apakah itu mungkin? Coba pikirkan, Tuhan juga akan segera menghadiri perjamuan kenegaraan, ketika saatnya tiba, hehehe. Bujangan Hanlin itu tersenyum. Pada saat ini, beberapa talenta tiba-tiba menyadari, tinggi, sangat tinggi, pada jamuan kenegaraan, Tuhan ini dapat mengutuk bajingan sombong ini sampai mati. Hehehe. Kenam orang saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Tertawa di depan gerbang istana, apa adabnya? Begitu mereka berenam tertawa, mereka ditangkap oleh seorang lelaki tua. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat menahan ekspresi mereka dan terus bekerja. Long Chen mendengar tawa ke enam orang itu dengan jelas, tetapi Long Chen terlalu malas untuk peduli pada mereka. Saudaraku, mengapa kamu tidak mengganti pakaianmu? Tuannya memiliki wajah hitam dan mulut hitam, dan statusnya tinggi, bahkan ayah dan kaisar tidak dapat melakukan apapun padanya, jadi jangan berikan pegangan kepada lainnya untuk ditangkap. Titik petik dua, Zhu Yifeng membujuk dengan getir, dia selalu mengenakan gaun. Tidak perlu, ada apa dengan wajah dan mulut tuan itu? Aku bahkan hitam di hatiku. Aku takut dia menjadi burung. Saya akan melakukannya jika saya tidak menerimanya. Siapa yang takut pada siapa? Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang hatinya adalah iblis setelah represi, Anda dapat melepaskan diri sesuka hati, dan Anda tidak perlu berhati-hati lagi. Setelah iblis ditekan, Long Chen menjadi energi, penuh percaya diri, penuh harapan untuk masa depan, dan lebih sensitif. Saat mengolah teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga, intuisi Long Chen memberitahunya bahwa dia harus sepenuhnya memurnikan tulang saat memurnikan tulang. Kemudian, semua pembangkit tenaga-naga mengatakan bahwa dia berada di jalur yang benar. Tanpa iblis di dalam hatinya, dia sepertinya kembali ke meninggalkan kerajaan Fengming, berjalan melewati gurun sendirian, ke era halaman Suantian. Long Chen pada waktu itu tidak layak disebut kepadanya sekarang, tetapi pada saat itu Long Chen sangat percaya diri, dia tidak peduli dengan kesulitan apapun, dia tidak tahu ketakutan apapun, apapun yang terjadi di masa depan Long Chen selalu percaya bahwa dia dapat menangani berbagai hal. Kemudian, ketika basis kultifasi Long Chen menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi dan kekuatannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Long Chen menemukan bahwa kepercayaan dirinya semakin lemah dan semakin lemah, dan dia harus melihat ke depan dan memikirkan semua yang dia lakukan, mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian. Kurangnya keberanian untuk bergerak maju ketika dia masih remaja, dan setelah menyegel iblis, Long Chen menemukan bahwa apa yang disebut kedewasaan sebenarnya identik dengan kepengecutan. Semuanya harus direncanakan dan ditentukan dengan baik. Jika Anda tidak ingin gagal, sebenarnya Anda takut gagal. Pada saat itu, Long Chen, meskipun gagal, tidak takut. Dia selalu merasa bahwa meskipun dia gagal, dia bisa bekerja keras untuk menyelamatkannya lagi. Dia sangat percaya diri. Long Chen saat ini sama seperti dulu. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak pernah memikirkan masa depan atau kegagalan, dan dia tidak peduli dengan apapun. Memasuki istana, jumlah orang tiba-tiba bertambah. Banyak pelayan menjaga, mondar-mandir, terlihat sangat sibuk, tetapi semua orang diam, dan suasana yang hidup penuh dengan depresi. Begitu megah, bukankah itu hanya makan keluarga? Apakah itu perlu menjadi sangat serius? Long Chen berkata tanpa daya gelombang set, kakak, berbicara dengan suara rendah, jamuan kenegaraan bukanlah jamuan bagi kami para pangeran sang putri tidak menghibur para pangeran dan menteri. Hanya ketika kedutaan asing datang, jamuan kenegaraan akan diadakan. Kami tidak mendapatkan berita apapun sebelumnya, tetapi menilai dari skalanya, saya khawatir misi lebih dari satu negara akan datang. Zhu Yifeng berbisik. Misi asing, Long Chen sedikit terkejut, mungkinkah dia meminta dirinya sendiri untuk datang, dan itu ada hubungannya dengan misi. Kakak, bisakah putri Qian Sui meminta bantuanmu? Tiba-tiba Zhu Yifeng berkata dengan sedikit malu. Ayo pergi. Yu Qian Sui sepertinya tahu apa yang akan dikatakan Zhu Yifeng, jadi dia setuju saja. Zhu Yifeng sangat gembira, dan membawa keduanya ke kedalaman istana. Saat pintu dibuka, energi pedang yang ganas langsung menyelimuti mereka bertiga.